rasanya gimana tadi? tadi agak sesak-sesak jalan-jalan gak tau apa itu? iya jalan-jalan gak tau apa itu sekarang gak ada apa-apa yang dia tanya kalau jalan-jalan di tubuh itu biasanya amalan jadi dulu pernah sering ngamal-ngamalin pernah dulu kenapa? terus cari apa supaya bisa iya itu, laris maksud saya itu memang gitu ngamal itu jangan ya, ngamalin itu jangan karena itu memang banyak dipakai oleh saudara-saudara kita, tetapi itu tidak ada tuntunan dalam sunnah rasul gak usah, saya paham kok itu, karena amalan untuk rezeki banyak itu gak ada gak ada, yang ada itu adalah mohon kepada Allah, karena yang atur rezeki itu Allah ta'ala jadi kalau ngamal-ngamalin itu gak bisa kalau habis ngamalin terus rame, itu bukan dari Allah, itu malah dari makhluk lain saya hapali gitu, karena kalau dari Allah pasti ada ujian dulu, bukan langsung ngamalki, atau baca ini atau ke orang pintar, atau siapa ke kiai tertentu, kemudian langsung rame nah itu malah penglaris itu, yang jalan itu, jin biasanya jadi yang jalan-jalan disini itu, nah itulah jin jalan-jalan, terus gemetar-gemetar nah itu amalan yang dulu kayak kejang-kejangin diri kalau kejang-kejang, itu ilmu plus sihir plus kekakuan, nah yang ngunci itu kekakuan paham je? kayak kram itu iya itu ada ilmu ilmu itu bisa aja, ilmu dari orang pintar bisa aja amalan, amalan itu jadi ilmu di tubuh itu jadi ilmu itu, yang kram itu ada ilmu yang kedua, ada sihir yang ketiga, dikunci dengan kaku sifatnya mas Joko, kaku kalau di kaki, kaku dalam menjalani kehidupan sehari-hari kaku pie dengan istri roto kaku nah, kalian udah paham tau sekarang? semua itu, saya paham ya? nanti akan saya bantu ya